Intro Sampailah kita pada acara inti malam ini Yaitu Tau Siah oleh Ustadz Wijayanto Sekaligus kami mohon berkenan untuk memimpin doa Kepada beliau disilahkan Terima kasih Untuk Ibu-Ibu jelas suara saya? Untuk Bapak-Bapak yang di belakang suara saya jelas? Coba kalau jelas tolong jawab dengan jujur Jangan ada dusta di antara kita Ibu-Ibu jelas suara saya? Jawab dengan jujur Ibu-Ibu setuju enggak dengan poligami? Berarti jelas Baik Bapak-Bapak suara saya jelas? Kalau jelas jawab dari hati yang paling dalam Tolong dengan ketegasan Jangan ada satunya kata dan satunya ucapan dengan perbuatan Tolong Bapak-Bapak setuju enggak dengan poligami? Tolong caca Pak Bupati termasuk yang menjawab agak kenceng Baik Enggak saya yakin kalau Muhammadiyah ini Bapak-Bapaknya Ustadz Iksan Ini banyak Bapak-Bapak yang takwa Masih takut sama yang tua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu'allaha illallah Wahd IO Wa actually Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama para orang tua kami Para asatir, para guru-guru kami Para ulama kami Para kiai kami yang hadir Juga utamanya Kepada Bapak Diko, Bapak Buati Mudah-mudahan Selalu sehat selalu Saya sejak pertama kali Bertemu Saya selalu pesen Ini termasuk bupati yang sangat baik Yang saya kenal di Indonesia ini Biasanya pesen saya satu Pendopo untuk pengajian itu Tanda bahwa pendopo ini diberkahi Bukan apa-apa Bukan saya tidak suka hiburan Tetapi keberkaan itu Banyak di pengajian Bukan di tempat hiburan Tawuran itu biasanya Di tempat pengajian Apa di tempat hiburan Wah tawuran Mati lima orang Rebutan senek Di pengajian sana Ajaran Maka ini Tanda keberkahan Pesen saya satu Tolong Mbak Caca Orang sebaik Pak Bupati ini Jangan pernah dikubur sebelum mati Semuanya juga begitu Enak saja Yang saya hormati Ibu Bupati Saya biasanya manggil ya Caca Caca gitu saja Tapi sekarang harus saya panggil Bu Ibu Bupati Ibu Caca Yang saya hormati Dari Komandan Kodim Dari Kapolres Dari Kejaksaan Dari Pengadilan Tinggi Dari Kemenak Dari Majelis Ulama Indonesia Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dari Pimpinan NU Masya Allah Dari Ketua Basnas Pimpinan Majelis Dan Lembaga PD Muhammadiyah Para alim ulama Ya nanti difotokopi saja Ini Ini sudah Semuanya sepotokopi saja Pokoknya semua yang hadir Mudah-mudahan kehadiran saya Membawa keberkahan Tanda pertama Hujan Hujan ini ada berkah Tapi mohon maaf Mohon maaf Boleh enggak Kalau Ibu-Ibu Karena masih ada yang Nengok-ningok Di pintu Enggak bisa masuk Boleh enggak Lima langkah ke depan Ini Ibu-Ibu Ibu-Ibu Mohon maaf Tolong Bu Karena kasihan Yang nengak-ningok Di pintu Ya Mentok aja sini Saya enggak akan poligami Sama Ibu-Ibu Ya Ya gitu Mohon maaf Karena nengak-ningok Di sana Mentok aja Mentok Mohon maaf Ibu Saya pakai podium Apa mobile aja Ya Pakai mikrofon Apa pakai Podium Ya Cek 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 200 juta Cek 50 juta Cek 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 Tolong Pak Diko Mbak Caca Lain kali Lain kali Kalau ngundang saya lagi Tolong duduknya diatur Pertama Merapat ke depan Ya Yang kedua Kalau bisa Mbak Caca Tolong Kalau ngundang saya lagi Yang depan-depan ini Yang bening-bening Ini yang budek-budek Yang bau balsam Ini harusnya di belakang sana Soalnya Terus terang Bu Saya kalau abis nengok sana Terus nengok ke sini Ini Kalau dari sini Ini dari musibah Ke anugerah Dari sana itu Alhamdulillah Begitu ke sini Langsung Inalilah Ini masalah Ibu Ya Ya Gini kan lebih enak Jadi yang di luar Mau masuk Pasti enak Mohon maaf Mohon maaf Ini kompak dulu Enggak ini Saya akan mulai Kalau semuanya kompak Semuanya Tolong perhatikan Kalau saya bilang Satu Tepuk satu Kalau saya bilang Dua Tepuk Kalau saya bilang Tiga Tepuk Tiga Kalau saya bilang Empat Enggak usah Tepuk Semuanya Satu Masih belum kompak Satu Dua Satu Tiga Satu Empat Masih belum bisa Saya mulai Karena tidak kompak Mau menghadapi Mau menghadapi muktamar Kendal ini Termasuk yang belum kompak Pak Ustaz Iksan Mohon maaf Ini Mohon maaf Jama'at Muhammadiyah yang disini Belum kompak Satu 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 Dua Empat Tolong Pak Diko Ada enam belas orang Ini Satu Dua Itu Enam belas orang ini Jangan diangkat Untuk jadi pegawai Di Pemkap Kendal Ini potensial Untuk korupsi Karena Tidak ada kegiatan Main anggaran saja Masa Allah Empat itu Tidak usah Tepuk Ulang Satu Dua Satu Empat Malah Bapak Ibu yang saya melihatkan Alhamdulillah Mudah-mudahan ini ada Keberkahan Semua yang hadir Mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesembuhan Saya mau pakai podium apa Pakai gini saja Ini saja ya Oke Adda'if Kalmayit Tamu yang baik Harus seperti jenazah Jenazah itu harus ngikut Kapan dimandikan Kapan di kafani Kapan dikubur Kalau ada jenazah Tidak nurut Ngeyel Berarti dia belum mati Saya disini Tamunya Bapak Ibu semuanya Saya tamunya Mbak Caca Saya tamunya Pak Diko Saya suruh duduk-duduk Suruh berdiri-berdiri Suruh pulang pun Saya pulang sekarang Jadi saya mobile gini saja Keberkahan ini juga ditandai dengan Hujan Hujan adalah berkah Maka ada sholat khusus Ada doa khusus Untuk minta hujan Tidak ada doa minta angin Jangan kemana-mana Saya akan kembali setelah Yang lewat berikut ini Oh cuman pindah Karena kelemahan Di pengajian umum Itu adalah fokus Biasanya jam-jam gini ini Masukkan ilmu agak susah Kalau masukkan makanan Cepatnya luar biasa Halo 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 Nah ini gak responsif Halo itu jawabannya Hey Itu namanya responsif Halo Begitu 5 kata langsung Nanti tanya Pak Diko Kalau Anda kuliah di luar negeri S2 saya di luar negeri S3 saya di luar negeri Kalau kuliah di luar negeri Cari orang Indonesia itu gampang Asal mahasiswa kok duduknya di belakang Tidak pernah tanya Itu pasti dari kendal Nanti tanya Mas Diko Di Amerika sana juga begitu Orang kita ini Kenapa ini harus saya cek terus Karena supaya fokus Karena jam-jam gini hujan-hujan Ada AC gitu Itu yang di belakang nanti Masya Allah Dapet sandaran langsung Bismillahirrahmanirrahim Nanti tinggal bertiga Saya caca sama Ustaz Teksand sama Pak Diko Yang lain dah bilahi Taufik Walidayah Di belakang sana Apalagi dapet sandaran PW Nah itu langsung sampai Sidrotul Muntaha Sebentar masih ada yang lewat Mau pulang Bu Sebentar Baru mau saya mulai sudah mau pulang Masya Allah Yang pulang sebelum waktunya Saya doakan mudah-mudahan Anaknya tambah banyak Yang pulang sebelum saya selesai Saya doakan mudah-mudahan Suaminya kawin lagi Enggak jadi pulang Enggak jadi pulang Langsung duduk lagi Masya Allah Masih fokus Masih fokus Yang sulit dari amal agama adalah Khudurul kulub Hadirnya hati Bapak ibu ini duduknya di pendopo Tapi belum tentu hatinya ada disini Solat itu mudah Yang sulit adalah Meninggalkan Meninggalkan pikiran di luar solat Itu yang sulit Kadang-kadang solat Ya Allah Solat itu yang sulit Ada khusuk dan kuduknya Kadang-kadang solat itu Kunci hilang aja Ketemunya kalau solat Allah akbar kunci dari mana Allah akbar tadi ketemu Mbak Caca Saya mbak Allah Jadi selama solat Mencari kronologi hilangnya kunci ini Maka dua hal Tolong perhatikan baik-baik Supaya ini fokus dulu Halo Halo Coba tangan kanan diakan Semuanya Gerakan Saya jadi tari sufi Bapak ibu kalau ke Dubai Ke Jordan Ke Mesir Ada tari sufi Orang muter ratusan kali Gak jatuh Ada kekuatan Tuhan Dalam hidup kita Mohon maaf Kata Ibnu Arobi Anda tidak sedang gerakan Allah sedang gerakan tangan kita Biar gak tremor Biar gak parkisen Biar gak pikun Agak condong di Tegakkan Semua lihat saya Semua lihat saya Ikuti perintah saya Lepikin lagi Pegang dagu 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 Ibu pegang dagu Pegang dagu ibu pegang dagu pegang dagu pegang dagu dagu pegang dagu 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 masalah ibu denger gak denger gak tapi tidak fok kata nabi supaya fokus sholat itu supaya fokus kalau hadir makanan makan dulu apa sholat dulu dunia makan langsung aja dua supaya fokus dalam sholat tidak boleh menahan dua hadas dua lubang lubang depan lubang belakang kentut kencing birak jangan ditahan ibu kalau habis wudhu terasa kencing terasa kentut kentut sekalian wudhu lagi memperbari wudhu itu sunnah itu didapatkan pahala jangan sampai sholat sambil nahan kentut bismillah alhamdulillah raja rostad iksan kelamakan kelamaan kulhu aja kulhu amin apalagi sudah sampai atah hiat sudah tasahut akhir empat rekat atah hiat berasa kentut di jepit sampai merinding merinding assalamualaikum assalamualaikum luar biasa padahal kalau di jepit itu kalau daya jepitnya kalah keluarnya malah panjang terutama yang gemuk-gemuk itu karena antara hulu sama hilirnya jauh malah bergetar halo ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar betul maka sejak saya datang disitu semua orang nunggu saya saya pikir mau kasih oleh-oleh ngajak foto karena sering lihat saya di tv kalau saya siaran di radio satu pun gak ada yang minta foto ke saya dua maka saya ceramah delapan jam gak masuk di hati kalau bapak ibu tidak fokus ke saya yang kedua pentingnya pemimpin nyatanya pemimpinnya begini semuanya begini ibu gak usah tertawa tadi delapan kali gak turun-turun ibu gak usah nunjuk ibu juga malah sebelas kali itu tadi turun karena dibukul sebelahnya eh dagu eh dagu eh dagu eh dagu eh dagu maka kendal ini Alhamdulillah punya banyak perubahan karena punya pemimpin-pemimpin yang baik maka anak jadi Yahudi Nasrani Majusi Darmogandol Uka-Uka Gentayangan Ujinya Liga Toloco sangat tergantung pada orang tua Setiap bayi lahir dalam keadaan fitroh suci maka tergantung Bapak ibunya mau jadi Yahudi Nasrani Majusi maka pentingnya menjadi pribadi yang mempersona kalau ingin mencerahkan bangsa ingin memajukan bangsa ini sebagaimana tema muktamar kita nanti di Solo itu maju itu dimulai dari pribadi yang mempersona jadilah ibu yang mempersona jadilah bapak yang mempersona kalau bisa anak bangga dengan bapaknya kalau saya besar seperti bapak saya kalau saya besar seperti ibu saya jangan malas baliknya nasihati anak contohnya bapaknya nasihati anak contohnya ibunya sana adus kena ambumu perangus kena wadus persis bapakmu bapakmu selimang di noran jangan sampai kita nasihati anak contohnya mamahnya sana belajar biar gak lulak lolok tulalit O2N Oon tau mamahmu itu mamahmu itu dulu bapak di kantor di telepon papa saya pulang kita kedatangan densus ngapain nanyakan jumlah anak jumlah keluarga itu sensus densus sama sensus gak bisa yang keempat orang punya asas keterpengaruhan maka alhamdulillah ini punya pengaruh baik hari ini bertubuti kemarin hari santri dirayakan gak disini insyaallah saya di padang itu mewisudar seribu tahfiz di tanah datar di batu sangkar satu rumah satu tahfiz targetnya sudah 50% lebih 54% rumah di tanah datar di batu sangkar di mohon maaf di padang itu ada rumah rumah tahfiz alhamdulillah alhamdulillah ini juga meriah kemarin 5.000 5 hari masyaallah hari santri ini tanda keberkahan bapak ibu yang saya melihatkan ini komitmen sejak pak diku ini karena kemarin yang pertama yang kedua janji di masjid sana pak diku tiba-tiba sakit mbak sasa pergi kembali waktu itu itu suami istri yang cocok workshop suaminya work istrinya shop bapak ibu halo orang punya asas keterpengaruhan maka bikinlah pengaruh yang baik muktamar akan membuat pengaruh untuk mencerahkan bangsa karena dari muktamar akan muncul satu keputusan pergerakan yang nanti akan ke depan jadi lebih baik orang sangat tergantung pada bagaimana pengaruh-pengaruh yang ada di dalamnya ada asas keterpengaruhan halo bisa lihat saya bisa lihat saya jawab jangan lebih dari 5 detik karena kalau jawaban lebih dari 5 detik berarti bapak ibu duduk disini tapi hati dan pikirannya ada di tempat lain semuanya jawab peci saya warna apa hanya separuh gak ada yang fokus peci saya warna apa celana saya warna apa mikrofon ini warna apa orang negro di malam hari warnanya apa semut di kegelapan warnanya apa arang warnanya apa peci saya warna apa orang negro di malam hari warnanya apa celana saya warnanya apa jadi kelelawar tidurnya waktu mohon maaf pak pak bupati itu cari istri cantik tapi lupa ingatan 36 negara ada kelelawar tidurnya waktu waktu malam waktu malam disitu ada ayu ayu kok lupa ingatan jadi kelelawar tidurnya waktu karena orang saya bisa kasih 20 pertanyaan bapak ibu mayoritas salah dan saya biarkan gak sadar kalau itu ada kesalahan bahkan tepuk tangan seolah-olah benar kenceng bengok ngarep dewe salah orang punya asas hari ini masya Allah bapak ibu yang saya melihatkan bagaimana mencerdaskan bangsa memajukan bangsa dimulai dengan satu lima ini akan saya bahas malam hari ini apa tema ini supaya kita tidak lari dari lima pertama kita harus mengadakan atasjid atau atagir yaitu membuat perubahan untuk hijrah ke depan kita harus jadi lebih baik atagir adalah membuat perubahan maka muktamar ini diadakan supaya ke depan bangsa ini menjadi lebih baik lebih cerah lebih maju Islam itu artinya halo Islam itu artinya jalan torikoh itu artinya jalan suluk itu artinya jalan syariat artinya jalan ibu disebut ibu ini kalau enggak saya cek masya Allah saya mulai nunduk nunduk tak pikir berdoa atau berdikir ternyata memproduksi aku nunduk kusuk pisang klutuk dimakan ular orang itu kalau udah ngantuk meruduksi jij sudah mau keluar diserot ngarep diwek nunduk masya Allah kalau bisa itu sini nih yang bening-bening yang baunya itu yang parfum ini baunya basem ppo remason minyak kayu putih minyak telon bar nyanyi kebak kudungnya putih saya pikir lehernya putih kuyuk salon pas nonton caca nonton ibu-ibu masa depan suram gak apa-apa ibu cantik pada waktunya ibu jadi at-akhir ini setiap orang harus membuat perubahan menuju lebih baik jadilah ibu yang lebih baik jadilah bapak yang lebih baik jadilah anak yang lebih baik gagal kita mengadakan muktamar kalau itu tidak menuju kepada perbaikan maka berkemajuan artinya jalan dikatakan jalan kalau dia bergerak kalau dia sedium semuanya itu tempat parkir inilah Muhammadiyah Muhammadiyah berkemajuan memajukan bangsa mencerahkan bangsa memajukan negeri ini maka kesiapan kita untuk berubah menjadi baik takdir itu ada dua catat baik-baik satu ada takdir yang takdir tidak bisa berubah anda lahir di mana tidak bisa milih orang tua kita siapa tidak bisa milih anda jadi orang Jawa Sundan Dayak Bali tidak bisa milih anda lahir di Bantul Sentul Brosot Congot Jakarta Kendal Tegal tidak bisa milih kalau boleh milih Ustadz Iksan pilih jadi anaknya Pak Jokowi sekarang jadi wali kota di Sulu kalau boleh milih bahkan kalau boleh Ustadz Iksan malah pilih jadi anaknya Pak SBY sekarang dapat Anissa Puhan walaupun kalau betul Ustadz Iksan anaknya SBY belum tentu Anissa Puhan mau juga dengan Ustadz Iksan tapi bukan pilihan betul gak itu gak bisa milih itulah takdir yang khairu mukhayar itu sudah ditulis di Alkul Mahfud ibu jadi perempuan gak bisa milih bapak jadi laki-laki gak bisa milih kalau boleh milih pilih jadi wanita atau pilih jadi laki-laki ibu wanita enak betul syukuri jadi wanita enak betul jadi wanita karena harta suami hartanya istri tapi harta istri uangmu uangku uangku gaji bupati untuk istrinya gaji dari artis untuk dirinya sendiri dosa-dosa istri ditanggung dosa suami tanggung sendiri maka enak betul jadi wanita maka bersyukurlah kepada Allah jadi wanita enak enak jadi wanita maka hormatilah laki-laki karena jadi laki-laki itu berat laki kerja untuk istri istri kerja untuk dirinya sendiri laki-laki nanggung dosanya ibu-ibu maka tolong hormati suami enak itu semuanya enak gimana berat wanita wanita itu melahirkan mengandung menyusui eh nyatanya berkali-kali ibu belum pernah merasakan jadi laki-laki laki-laki disunat sakit lho ada yang dua kali sunat mohon maaf tiga kali sunat maka hormati laki-laki ibu pengen surga gampang cari di duanya suami sekali mencium tangan suami oleh ulama pahalanya seperti mencium hajar aswat apalagi kalau tangannya suami hitam jadi hajar aswat itu beras sekali gandengan tangan suami istri mohon maaf suami istri gandengan tangan seperti ini mohon maaf tangan kanan pinjem tangannya gandengan tangan seperti ini pahalanya mengalir dari celah-celah jarinya dan Allah membuhikan keberkahan bagi suami istri yang saling meridokan mulai besok pagi pinjem tangan suami keliling komplek ngapain gugurkan dosa kok jauh banget dosamu banyak karena banyak orang kendali ini kalau di mal saya lihat suami istri itu guandeng penceng saya pikir karena mesra ternyata kalau gak digandeng istrinya ngambilin apa-apa di mal masukkan troli masukkan troli makanya guandeng terus masalah ada pengurus PDM juga ada ustu guandengan kenceng wah kok mesraman tumbah ini rata gandeng ambruk bagaimana pertama tidak mungkin negeri ini akan terbangun dari mulai institusi yang paling kecil yaitu keluarga karis sebat apapun gaji berapa miliar gak ada artinya kalau keluarga kita berantakan maka dimulai dari keluarga maka membangun bangsa ini mohon maaf ingin memajukan niat untuk mau berubah ini saya lima dulu nanti mudah-mudahan cukup waktunya karena mohon maaf ini komitmen sejak Pak Diko ini mohon maaf nilpun saya ini komitmen karena udah janji mau ngundang kesini sudah siap ini seandainya malam ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau karena komitmen saya kepada orang-orang gendal dan integritas itu saya jaga dan saya gak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto ada yang salah dari saya lho Pak Diko aja dipanggil presiden gak mau lho lho dipanggil presiden gak mau bupati dipanggil presiden bapak ibu yang saya melihatkan maka satu artakhir membuat perubahan hidup ini harus berubah asas kehidupan adalah berubah berubah menuju lebih baik menjadi suami lebih baik istri yang baik dua al-intibah al-intibah itu mau bangkit maka gerakan Muhammadiyah adalah berakan kebangkitan dari terjajah menjadi merdeka dari merdeka mengisi bangunlah jiwanya bangunlah badannya itu ada di Muhammadiyah Indonesia raya tadi kita nyanyikan bangunlah jiwanya bangunlah apa artinya infrastruktur kalau tidak diimbangi dengan rungga dada infrastruktur bagus tapi harus dibangun dengan jiwanya kalau enggak nanti habis dikorupsi mau hukum mau ditegakkan apa-apa bagaimana kalau nanti bangun jiwanya enggak dibangun maka terjadilah narkopa perjudian tebak lima kali di karena penting bagi kita sambu-sambu itu itu menu paling enak di restoran padang irjen sambu irisan jengkol sambel balado kamu jangan putus asa dari rahmat Allah maka perbaikan secara pribadi keluarga berbangsa bernegara itu harus kita perbaiki al-intibah yang ketiga membuat asifa asifa itu mengubati dengan cara kafaroh kalau dalam jangan kemana-mana masih ada yang lewat lagi ayo enggak apa-apa iya mau pipis daripada ditahan enggak dulu 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 molekat Israel itu ketemu Nabi Muhammad eh sampaikan pada umatmu dikendal apa Israel tugasnya itu satu nyabuti nyawanya satu persatu urut dari belakang-belakang sana terus ke tengah ke tengah terus ke belakang sini belakang sini terus terakhir sini terakhir sini kalau itu yang kau beritahukan seluruh umatku tahu yang paling penting apa tanda-tandanya kamu sudah dekat dengan umatku segera kau cabut nyawanya oh banyak kalau banyak tolong kasih tahu kalau gitu saya kasih bocoran tiga tiga ini kalau ada pada diri kita berarti Israel sudah semakin dekat satu umatmu akan saya cabut nyawanya dekat dengan aku kalau sudah mulai berubah warna rambutnya jadi yang sudah mulai putih-putih berubah enggak lama lagi bilahi tofik inali maka uban dalam Islam enggak boleh dicabuti kalau gitu disemir malaikat tahu ini semiran apa enggak itu tahu malaikat tak diapusi semir yang kedua tidak berfungsi optimal secara organ tubuhnya kalau di Jogja orang sudah kena penyakit 15B B pertama mulai belabur puremputa B kedua beser-beser gitu jadi sudah kencing tiga kali itu cepat mati B berikutnya mulai budek kalau telepon pindah dari mulut ke telinga mulut ke telinga di seluruh dunia saya edukasi ibu dalamnya handphone sini untuk microphone sini untuk speaker jadi sudah pas jadi jangan tapi banyak orang kendal itu kalau telepon halo 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 gimana gimana nah itu sudah dekat dengan kematian B berikutnya sudah mulai bingung enggak tahu mana dagu mana jidat ada ada kelelawar tidurnya waktu B berikutnya mulai bawel berikutnya mulai butak B berikutnya mulai sudah mohon maaf B berikutnya tidurnya tidak berada padapan suaminya yang dekat ditidur malah diusir sana tidur luar sana batuk nah ini bi berikutnya pokoknya mulai buyuten mulai tremor parkinson itu pokoknya sudah dekat dengan itu semuanya dan yang terakhir mendekati asalnya orang dekat dengan kematian kalau sudah mulai membungkuk manusia itu dari tanah makanannya tidak tanah akan kembali ke tanah tanah ngasih apapun akan ditarik kembali tanah ngasih buah jatuhnya kemana debu pun terbang jatuhnya aduh tempat saya itu tidak banyak kok habis di tanah tidak ada di colong harusnya saja maka lihat yang ngantuk-ngantuk sudah mulai ke depan samping gelidak dan nanti ada tiga rahasia kapan-kapan saya bicara khusus tentang bagaimana manajemen kematian artinya orang al-kayis orang yang cerdas orang yang cerdas bukan profesor dokter orang yang cerdas orang yang ada di ruangan ini yaitu orang yang dikrul maut ingat mati dan menyiapkan persiapan untuknya dan nanti ada tiga rahasia satu aukot dua amkan tiga asbab aukot sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan dua dimana tiga apa penyebabnya karena mati itu sesuatu yang kita tidak tahu dan untung mati itu tidak urut abjad karena kalau urut abjad yang mati pertama A Ahmad Agung Adi kedua B Bambang Budi Bowo ketiga C Caca keempat D Diko keempat E W Lama Wijayanto Lama dari Koramil dulu dari Pak dari Polsek dulu itu semuanya W Lama Wijayanto Lama tapi apa mesti harus dari A bisa enggak dari Z mungkin dari Zainal Jules Kivli bisa saja kan tapi seringnya dari A dari Arifin Ilham Ali Jaber gitu baru ini baru nanti A baru Caca Diko Daruk ini W lama pokoknya jangan terlambat dan tidak tahu penyebabnya karena kematian sering ada pertanyaan selalu usia berapa apa mati harus tua sakit apa kena corona apa enggak ini tiga orang sehat segar bukar terus mati ada enggak orang tidur berapa mati ada enggak orang sehat segar bukar terus mati ada orang habis dengarkan pengajian pulangnya mati ada enggak banyak kalau yang ceramah mati jarang banyak itu yang di depan pesantren saya di rumah saya ada 117 anak pesantren bina anak soleh bias saya lihat sendiri anak masih usia muda masih masih muda enak-enak mancing enak-enak mancing sambil ngerokok rokoknya jatuh mati serius bu masih muda ya sak padiko inilah masih muda belia masih itu semuanya enak-enak mancing enak-enak mancing sambil ngerokok rokoknya jatuh mati serius bu saya enggak mau saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ya sekarang rokoknya besok orangnya juga ini gara-gara yang keluar masuk beser-beser hujan ini masalah ibu bapak yang saya melihatkan yang ketiga membuat asifah asifah itu memati diri kalau dalam Kristen menebus dosa kalau dalam Islam kafaro atau kifarat contoh memperbaiki diri apa yang kurang dari tahun kemarin diperbaiki yang sekarang itu asifah kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jawziah setiap kehidupan akan maju kalau membuat asifah mengubati adbi isai adbil khasana tamhu ha ikutilah kejelekan dengan kebaikan untuk menutup kejelekan itu misalnya malam gak tajud usahakan siang ada pagi pakai sholat enggak puasa Ramadan kok gak sempurna ditutup dengan puasa sawal karena yang sunah menyempurnakan yang wajib subuhnya kok kesiangan wah subuh kesiangan jam berapa jam 7 biasanya jam berapa itu setengah 7 setengah 7 setengah 7 siang itu subuhnya artis-artis itu maka nanti sholat duhur pakai sholat sunah itu namanya suami kok pulang terlambat membawa oleh-oleh oleh-oleh itu untuk kafar asifah karena mengensiwakan istri maka pulangnya membawa oleh pernah rosloh pulang terlambat lupa gak boleh oleh akhirnya keliling rumahnya tiga kali sampai ditemukan batu yang sangat bagus maka batu itu diambil ketok pintu pakai batu kaget umuminin siapa itu malam-malam ketok itu kayak perampok saya Muhammad bin Masya Allah suamiku sudah pulang terlambat saya Ya Allah saya bentak maka begitu buka pintu dua-duanya bareng suami minta maaf istri minta maaf maafkan aku lupa kalau ngetoknya pakai batu maafkan aku aku tidurnya kayak kebos sampai susah dibangunkan rosloh itu kalau bertengkar rebutan salah kalau orang kendal rebutan itu bedanya rosloh dengan pak bupati dan bu bupati tadi soalnya di depan saya ele rebutan benar di sebelah saya harus curhat masa luar biasa halo maka mulai nanti sunnah rasul kalau suami istri bertengkar rebutan salah aku yang 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 salah maafkan aku aku lupa ada batu yang sangat bagus mudah mudahan aku berkenan apa kata Aisyah Ya Rasulullah aku suami terbaik di seluruh dunia bertahun-tahun menikah belum pernah dapat oleh-oleh batu ya Rasulullah insyaallah ini lebih langgang dari kita kita sudah di perut bumi ini insyaallah masih di punggungnya apa maksudmu kita sudah mati insyaallah oleh-oleh ini masih ada di rumah kita dan betul batu itu sekarang ada di museum di Cairo walau alam konon katanya itu diambil dari rumah Rasulullah ngecap tangannya Rasulullah begitu maka Bapak kalau pulang terlambat carilah batu serahkan istri ini sunah roh buandam kiraim batu permata ini aja namanya asifah asifah itu apa yang kurang dari kemarin ditutup tutup tutup dengan kebaikan suami kok pulangnya terlambat istri suami sudah pulang kok istri masih toaf dari mal ke mal maksudnya luar biasa maka sebelum tidur wah suami sudah nunggu lama ternyata masih syuting di trans tv maka sebelum tidur mijitin suami kok tumben mijitin sebagai kafaroh penebus karena sudah capek kunjungan saya tinggal syuting maka itu menjadi kafaroh penebus dosa setiap amal jelek ada yang siap dibaca surat hood ayat 114 ayo browsing sebentar lain kali MC nya mana tadi hood ayat 114 ayo MC nya mana browsing sebentar ayo lain kali kalau jadi MC saya harus beli paket data yang 30 giga iya jangan 114 hood bacain sorry bu bupati bu bupati mana mikrofonnya satu lagi iya artinya Arabnya kelamaan ikrok belum diri 2 kan pakai dinyalain dulu micnya udah bismillahirrahmanirrahim surat hood sebentar mumpung yang berdiri di situ foto saya yang bagus buat priwet soalnya lihat sana lihat sana lihat sana asyik ya dibaca baca bawa pinjem sebentar nanti bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim surat hood ayat 114 114 surat hood dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang pagi dan petang ya ini contoh bahwa sholat itu ada perintahnya lima waktu karena dulu ada dokter dari UI itu mengatakan tidak ada perintah sholat lima waktu ada salah satunya di surat ini tahu ya dokter yang itu misalnya A D Armando ya terus dan pada bagian permulaan daripada malam sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk perbuatan baik itu menghapus dosa perbuatan jelek harus disusul dengan perbuatan baik terus itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat ya maka orang yang dikir orang yang ahli dikir orang-orang Muhammadiyah harus membuat asifah yaitu muktamar ini membuat satu saya ulang at-tajdid atau at-tagir membuat perubahan orang harus jadi perubahan jadi baik kedua harus menjadi al-intibah bangkit move up yang ketiga asifah yang keempat harus at-tartib tertipkan kembali di defrag kalau di komputer sudah makasih tapi kalau suami dosanya banyak berarti hadiahnya harus banyak banget iya kafaronya lebih besar lebih banyak dosanya ini curhat apa pertanyaan apa masya Allah baik ibu bapak semuanya suami istri itu kuncinya hanya sabar dan syukur bagi diko harus banyak bersyukur bagi kamu harus banyak sabar sabar kalau suami tidak rido istri tidak bisa masuk surga surganya sebentar ya ini layani curhat rido nya suami itu syarat surganya istri jadi gampang cari rido nya suami itu sudah bagian nanti oke habis ini saya bahas tentang itu yang keempat oke saya tertip yaitu kita tertipkan kembali tolong hidup ini ada lima waktu lima waktu ini orang islam ada satu tolong perhatikan satu me time setiap kita harus punya waktu me time bukan untuk manicure pedicure cukur bukan me time waktu untuk Tuhan tolong perhatikan kalau ingin membangun bangsa dari mulai pribadi kita bangun untuk mohon maaf kita punya waktu khusus untuk Allah baru lima menit baru sepuluh menit saat itu tidak mau suami ngajak apa enggak bisa ini waktu untuk Tuhan kayak orang sholat sholat itu waktu dialog dengan Tuhan maka ada telepon enggak usah diangkat mau sholat baru sholat karena sekarang umroh ada saya ini nangi tanggal 7 ini besok minggu saya berangkat umroh 7 November umroh 7 Desember umroh akhir Desember umroh plus Turki itu semuanya pokoknya saya itu hanya teaching training shooting umroh haji itu aja pokoknya ibu ibu ada jamaah umroh itu teleponnya bunyi terus langsung dijawab pakai WA baru sholat di Mekah masukkan lagi kok ustaz tahu saya lihat kelihatan itu berarti gak kusut juga kamu juga gak kusut kamu lihat aku juga ibu bapak yang saya melihatkan waktu untuk Tuhan satu me time yang kedua couple time waktu untuk pasangan habis isa sebaiknya langsung tidur kecuali tiga satu orang masih ibadah dua menutut ilmu agama menutut ilmu yang bermanfaat yang ketiga ngobrol suami istri sendiri jangan suaminya orang tulisi suami istri sendiri suami istri sendiri bukan suami orang suami istri sendiri yang ketiga family time waktu untuk keluarga makan bareng tidur bareng pergi bareng untuk sekeluarga harus ada waktu setiap hari tapi LDR long destination amalan bersama baca Quran bareng bainal isair maghrib sampai isa bapaknya baca Quran ibunya baca Quran anaknya baca Quran puasa bareng walur sebulan sekali tahajud bareng walur sebulan sekali bapak anak di amerika tahajud bapak di tahajud bareng mesti kalau di amerika beda karena siang istri saya masih di amerika sekarang masih di washington DC ada tugas tugasnya seminggu tapi mainnya dua minggu tugasnya dibiayai umumitas amadalan mamadia istri saya tapi betulannya saya yang biayai istri saya dulu mahasiswi saya makanya saya dengan istri saya selisih usianya sembilan tahun karena kalau saya ngajar di UGM selalu ada wanita duduk paling depan pernah saya ngajar bukan nulis pelajar malah gambar wajah saya terus saya lihat senang sama saya terus saya kasihan terus saya nikah dia daripada dia patah hati ya sudah itu tapi memang saya ancam kalau enggak mau enggak saya luluskan mau enggak 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 mau istri anak anak tokoh Muhammadiyah ulama Muhammadiyah bekas pabrik buatik di tengah kota ketua badan wakaf UII warisannya banyak dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya mau nikah dia awalnya saya mau ambil caca tapi waktu itu masih playgroup tunggu kelamaan yaudahlah biar tiba ambil bupati kendala jadah gitu tapi sayang sampai hari ini warisannya enggak dibagi-bagi mohon doanya mudah-mudahan tahun ini saya bapak ibu yang saya melihatkan sekali lagi ada family time tolong tolong enggak mungkin muktamar sukses kalau keluarga Anda berantakan karir sebat apapun gaji berapa miliar enggak ada artinya kalau keluarga Anda berantakan jangan ada Virok jangan ada KDRT jangan ada disharmoni tolong please belajarlah pada temanmu jangan lebam-lebam akhirnya nyabut tuntutannya namanya Lesti kejura kdrt juga masya Allah ulang ulang kalau Pak Bupati KDRT juga tapi kelembutan dalam rumah tangga ini karena di depan banyak orang tadi berdua agak patuh baik Bapak jadi ada family terakhir harus ada public time public time adalah waktu memberi manfaat bagi orang lain setiap kita harus sebaik manusia harus memberi manfaat bagi orang lain maka hari ini kalau Anda tidak mau membersihkan minimal jangan ngotori pendopo ini kadang-kadang kotor bu itu gak ada yang bersihkan caca sendiri tadi bilang kadang caca ditutupi biar orang gak ngerti membersihkan ini sampah-sampah ibu betul ya serius betul sampai Pak Sekedajang lihat ini bu bupati kenapa maka nanti kalau Anda gak bersihkan minimal jangan meninggalkan itulah orang islam syarat minimal orang akhlak itu kalau kamu gak memberi jangan minta-minta kalau kamu gak bisa menghibur minimal jangan menyakiti kalau kamu gak mau bersihkan jangan ngotori itu minimal maka public time super terakhir setiap orang harus punya study time waktu untuk belajar agama tiap hari sebagaimana Ustadz Iksan harus punya masjid taklim al-ilmu imamul amal ilmu itu panduannya amal orang mau amal sebaik apapun kalau gak berdasarkan ilmunya gak diterima rajin banget ini setelah muktamar rajin anak buahnya Pak Diko jam 10 udah duhur masalah biasa jam 11 sudah asar diterima gak udah wudhu di rumah umur muka tangan kurang kaki sampai di pendopo ayo sholat bareng begitu wudhu cuma kaki diterima gak karena gak sesuai dengan ilmu maka pentingnya ilmu orang menuntut ilmu bersesunya dia telah merintis jalan menuju surga setiap hari ini tolong we a group yang isinya kuliner lambit turah lesti isinya cuma kuliner pesanan orang aja dessert enak pesanan orang lain maka bagaimana setiap hari ada tausia ada quran ada one day one 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 maka ini bikin grup grup yang ilmu saya ulang satu orang harus membuat at-takhir membuat perubahan perubahannya apa 10 sekarang dibaca surat anisa ayat 36 ayo siapa yang ketemu jangan caca lagi ayo siapa yang sudah ketemu langsung saya kasih hadiah bacakan saya 10 ini yang harus disiapkan untuk muktamar yaitu bagaimana memperbaiki diri kepada 10 inilah akan mencerdaskan bangsa memberi pencerahan kalau ada sebentar ini jangan istri saya sebentar mohon maaf ya udah ketemu anisa ayat 36 ibu pak mikrofon ya 36 anisa ayat ketemu ini tak kasih 50 ribu bacain kalau caca mau tak kasih ayat 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 bacain ibu udah terlanjur kalah perhatikan perhatikan baik-baik inilah untuk mencerdaskan bangsa tolong 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 persis 10 hal ini yang harus kita perbaiki kalau kita mau men-support bagaimana mencerahkan bangsa memajukan bangsa menjaga negeri ini dengan 10 1 dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun 1 perbaiki dalam beragama ibadah kepada Allah kenapa ini penting jangan ada sirik karena di mata manusia beda dengan di mata Tuhan mohon maaf saya tanya kalau ada orang nyuri motor dengan nyembah batu kira-kira yang dipolisikan yang ditangkap polisi yang kira-kira nanti dimasukkan pengadilan di penjara yang mencuri motor apa yang menyembah batu tapi bagi Allah yang kurang ajar siapa kurang ajar Rasulullah mengajari kepada anak angkatnya Anas dan Zahid ya anak angkatku bagaimana kalau kamu punya istri enggak menyenangkan enggak apa-apa tidak semua istri itu menyenangkan tapi makannya banyak tidurnya betah ngorok ngentutan ngileran ngantuan enggak apa-apa itu istri saya tapi dandanya menor enggak apa-apa itu istri saya tapi pertumbuhannya melebar menyamping gemuk gendut gemprot kayak gentong enggak apa-apa itu istri saya sekarang begini hei anakku bagaimana kalau kamu punya istri kamu kasih makan kamu kasih minum bikinkan rumah bikinkan beliin mobil tapi kalau tidur dengan orang lain mohon maaf kalau dihamil dengan orang lain punya anak hasil hubungan orang lain oh kurang ngajar ya saya talak 782 kali istri apa aku yang ngasih fasilitas tapi dia mengabdi pada orang lain ya zahid anakku Allah lebih cemburu kepada orang yang kendal orang kendal ini mohon maaf yang berbuat sirek daripada kamu kepada istrimu maka ini ala lillahi dinul khalis ibadah ini bebaskan dari sirik ini pertama maka memurnikan akidah ini pertama yang harus kita lakukan keberagamaan diurus ini pertama yang kedua terus dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua di semua ayat bakti kepada Allah dan bakti orang tua tidak dipisah karena ridha Allah pada ridha saya paham hadis ini setelah punya anak dulu saya sudah apa sebelum punya anak istri saya itu tiga anaknya ya Allah serius istri saya itu tiga anaknya ketika istri saya pas ke luar negeri karena istri saya bagian kerjasama luar negeri di Muhammadiyah jadi sering sekali lagi sering sekali ke Yudhan ke Oman ke mana-mana ini baru di Amerika mohon maaf mau kosok tiga anak yang sakit dua dan ketika anak saya sakit saya sampai berdoa Ya Allah yang sakit saya saja biar anak saya yang sehat anak sakit orang tua ikut sakit betul gak tapi orang tua sakit anaknya ikut sakit bahkan orang tua mau gantikan anaknya tapi ada anak yang mau gantikan orang tuanya orang tuanya ada pikun Ya Allah yang pikun saya saja Ya Allah biar orang tua saya jadi artis Ya Allah ada yang mau bahkan ada saya lihat sendiri saya orang daerah bu saya pernah lihat sendiri ada seorang ibu anaknya masih bayi pilek dia nyedot umbele anaknya dia ngisep ingos anaknya pernah lihat pernah ngalami nyedot umbele anaknya jujur siapa yang disini siapa yang mau nyedot umbele bapaknya bapak pilek pak kita sedot umbelemu ada yang mau maka hati-hati terhadap orang tua rindu Allah pada rindu orang tua tidak ada sejarahnya orang sukses dunia akhirat kalau dia duraka kepada orang tua saya tidak melihat yang hadir di teman-teman Muhammadiyah ini yang duraka orang tua tidak ada insyaallah tapi birru abaukum tabirrukum abnaakum kalau sekarang kamu sudah baik kepada orang tua didiklah anak-anakmu baik bakti kepada dirimu kepada orang tuanya ini yang problem maka saya bicara khusus mengenai parenting penting jadi tidak boleh ada kedorakan karena apa semuanya berawal dari keluarga tawuran itu berawal dari istri keluarga mabu-mabuan geng motor kebut-kebutan itu semuanya berawal dari keluarga maka caca kapan-kapan kumpulkan semua pkk dan wanita untuk parenting saya biasanya bicara itu 2-3 sesi dan dibayar mahal biasanya untuk itu tapi yang fokus jangan bawa anak kalau perlu di ruangan hotel yang memang betul-betul supaya anak-anak gak ada artinya bapak ibu karirnya bagus tapi anaknya berantakan dan rata-rata saya berapa kali bersama kepolisian mohon maaf bikin razia pembinaan saya pernah diajak jaman mas boy roughly umar dulu itu masih jadi kapolda di banten saya diajak mas boy apa untuk ngerazia 2 sekolah ditemukan ada 36 siswa mohon maaf SMK dan SMA itu 36 tas itu isinya senjata tajam ada yang bawa curit ada yang bawa gear ada bayar ranti buat apa setelah orang tuanya dipanggil satu pun gak tahu kalau orang tu anaknya seperti itu yang mabuk-mabukan yang naruh ke bangkati maka tolong perhatikan anak-anak kita maka generasi yang akan datang harus lebih baik dan itu tugas Muhammadiyah untuk keluarga-keluarga yang anak yang robani anak yang betul-betul soleh dan soleka mudah-mudahan anak-anak kita seperti itu itu yang kedua yang ketiga terus belum selesai karib kerabat karib kerabat untuk mencerahkan bangsa perbaiki hubungan karib kerabat minimal tahu ini pak denya ini budenya ini tantenya jangan sampai anaknya saya dilamarkan orangnya cantik begitu mau dilamar itu simbamu sendiri masuk gak kenal pak denya budenya karib kerabat karena apa ini saya gak ekspresif kalau disini kayak ngomongkan BBM terus ngasih kuis terus sana sepedanya diambil itu kayak disini karib kerabat tolong bapak ibu semuanya tempat tempat menanamkan nilai-nilai budaya dan agama kenapa budaya dan agama karena agama saja tidak cukup diperlukan budaya bu bu masih lanjut gak ini diem aja langsung ngantuk ya bis ya udah ya bu bagaimana nilai budaya dan agama ditanamkan di kendal ini kenapa budaya dan agama karena agama harus melihat budaya maka imam syafi rahmatullah mengatakan uruf budaya itu bagian dari agama budaya harus diatur agama karena kalau budaya tanpa agama sesat menghormati orang itu nilai agama tapi cara menghormati lihat secara budaya di Arab itu kalau menghormati orang pegang jenggot ya seh kefalak gimana kabarnya dipegang jenggotnya itu penghormatan ada orang tua pegang jenggotnya itu penghormatan tapi jangan dilakukan di kendal kestemua ustad ikhsan gimana kabarnya gimana kabarnya enggak boleh bu disini kalau dinasihati nunduk di Sumatera Barat bu dinasihati nunduk lihat wajah bapak jadi supaya fokus supaya dia perhatian tapi di kendal dinasihati lihat wajah bapak tak culak matamu budaya dan agama maka perlu baik kepada kerabat karena itu nilai-nilai budaya agama diajarkan satu kepada Allah hubungan ibadah dua kepada orang tua tiga kepada yang keempat mikrofonnya satu lagi enggak ada ya atau dibaca dari situ mc-nya malah enggak ini ada enggak Anissa ayat 36 tadi mau yang disuruh mc malah ya udah ya cacah makasih kamu tak kasih 50 ribu mau enggak nanti minta suamimu biar berkah biar berkah uangnya ustad mau saya baru pertama kali ini artis buju bupati alham alhamdulillah yang pertama yang mana ustad saya kalau dikasih duit saya jadi baik Anissa 36 bilang dari awal Bismillahirrahmanirrahim surat Anissa ayat ke 36 sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun satu nanti sepuluh ini tolong perhatikan ya ini pramuktamar muktamar ini hasilnya kalau sepuluh ini diperhatikan udah biarkan yang lain belum mulai tapi dimulai dari kendal kendal akan jadi contoh bagaimana kabupaten yang akan mewujudkan keluarga-keluarga yang sakinah mawadah anak-anak yang soleh dan solikah rezeki yang penuh dengan berkah satu hubungan dengan Allah perbaiki ibadah dua berbuat baiklah kepada dua orang dua orang tua ibu dan bapak orang tua dihormati dua-duanya ketiga karib kerabat karib kerabat yang keempat anak-anak yatim anak yatim dan saya termasuk orang yang sangat peduli anak yatim saya ini peduli hasil teaching training shooting semuanya saya serahkan pada anak yatim karena istri saya yatim istri saya yatim piatu saya juga yatim piatu saya ini sepasang yatim piatu tapi bukan yatim yang itu lanjut yang kelima orang-orang miskin yang miskin karena kalau yatim piatu Pak Jokowi pun yatim piatu Ganjar pun yatim piatu Anis juga yatim saya sebut semuanya biar gak kampanye Erick Tohil Ridwan Kamil Prabowo terus Erlangga itu juga yatim tapi bukan yatim yang miskin orang-orang miskin berkah rezeki kasih sayang Allah pertolongan Allah kalau kita peduli pada orang miskin di antara kita orang tidak mampu maka mohon maaf di kabupaten sudah ada zakat infaksu takwah dipotong gajinya belum ya Alhamdulillah Pak Sekda terima kasih itu untuk berkah jangan ada orang miskin yang terlantar dikendal terus tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh inilah humanism inilah rahmatan alaminnya orang islam tetangga dekat tetangga jauh bu bu denger gak ayat ini gak bicara tetangganya NU apa Muhammadiyah tetangganya PDIP Gulkar apa demokrat tetangganya itu pilih Anis apa Ganjar apa Prabowo gak peduli kira-kira kalau ada kebakaran yang nolong itu pimpinan Muhammadiyah apa tetangga kalau ada keseripaan kalau ada musibah kira-kira yang nolong ketua partainya apa tetangga maka tetangga jangan nolong lihat partainya oh PDP biarin oh Gulkart oh nasdem panas adem panas kira-kira kalau ada orang pingsan tolong saja ini pak dokter ada gak ini pak dokter musuh badminton saya kalah ya mohon maaf bapak ibu semuanya oh pingsan oh cantik oh bantuan penapasan masalah biasa oh tapi sudah tua oh pakai selang aja gak boleh itu namanya tidak humanism ya pak semuanya kira-kira kalau ada aduh tolong kamu jawa sunda jawa tengah jawa timur jawa tengah islam 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 muhammadiyah 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 yang demokrat 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 ahiyah muldoko ahiyah lebarani selosok rebu rebu ini jokowi prabobo mudar baru tolong humanism baik dengan tetangga sanggup sanggup rukun tetangga walaupun beda agama beda suku tetangga adalah sampai nabi ngatakan saya dulu perintah untuk baik tetangga seolah-olah bahwa tetangga itu dapat warisan rosulah itu sampai mikir tetangga itu berat dapat warisan karena kita itu hidup nyaman karena punya tetangga maka berbaiklah dengan tetangga sanggup itulah Muhammadiyah yang rohmatan lanjut teman sejawat teman sejawat karena apa forkom pindah semuanya karena kita mengaisi rejaki dengan teman sejawat teman-teman artis teman-teman itu segala macam teman sejawat terus ibnu sabil dan hamba tahayyamu pelan-pelan banyak anak ibnu sabil ibnu sabil giliran ibnu sabil gak diterjemahkan ibnu sabil itu apa orang dalam perjalanan orang dalam perjalanan ibnu sabil kalau ada tamu dengerin pak bupati mohon maaf kalau ada tamu misalnya ada orang saya ketewa sedekah buat ibnu sabil iya kan gak cukup ke jogja saya ini datang bawa mobil sendiri terus kalau ada tamu diantar dijemput dikasih oleh ibnu ibnu sabil saya ulang saya ulang saya ulang saya ulang saya ulang orang ini beragam alhamdulillah makasih 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 maka 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 latte maka latte ini spesial bu ini betul-betul ini gak saya konsumsi saya koleksi terus ya makasih kalau ada tamu siapa yang beriman pada Allah menghormati tamu kalau ada tamu misalnya dari Jogja kok kekendal misalnya maka diantar dijemput dikasih oleh dikasih sangu juga tadi sangu belum belum di transfer tanda tangannya sudah sampai 5 kali Pak Sekedra tadi jadi jelas ya Pak Bu Bu Kajari tolong diikut menyaksikan ya Bu Kajari Ibnu Sabil baru yang terakhir yang 10 hamba sahaya hamba sahaya kepada anak buah kepada rakyat kepada siapapun yang dibawahnya maka inilah 10 yang akan membangun negeri yang kecemaju dibaca dari ulang kalau itu dari awal dari awal semuanya 10 ini kalau itu beres maka inilah yang berkemajuan mencerahkan bangsa kalau 10 ini diperhatikan 1 sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu dan bapakmu karib kerabat anak-anak yatim orang-orang miskin tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat Ibnu Sabil dan hamba sahayamu sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga banggakan diri orang yang sombong kalau dia sudah batal ulkak dia jauh dari Allah dan wakum tunas tidak ada hubungan baik dengan manusia maka tolong hablu minah Allah dan inilah nanti dimulai dari keluarga sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya sebaik-baik suami yang paling baik untuk kenapa? karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri kalau istri orang curhat dikasih nomor handphone saya handphone-nya istrinya nanya asal jawab dari mana mas pemburi harus menengah maju sudah makan wis ramahan mudar ada enggak suami yang seperti itu padahal kalau istri orang curhat dikasih nomor handphone saya handphone-nya dengerin pak kalau bapak enggak pandai melihat curhat istri istri akan curhat kepada suami orang lain wanita itu dengerin pak pak jangan wanita itu kepuasannya kalau bisa menangis diperlukan suami biarkan dia menangis sampai air matanya habis kalau perlu tambahin air habis air matanya wanita itu mohon maaf walaupun sudah 12 kali ceritakan anggaplah baru pertama kali dengan padahal pagi ceritain sore ceritain lagi pagi ceritain sore ceritain lagi wanita itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan wanita itu ahli sejarah maaf baru pertama pertama apa dulu sebelum jadi bupati sebelum tahun 2010 gitu 2011 dia ahli sejarah dia sangat ingat maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda betul enggak suami mati sudah 4 bulan enggak kawin lagi 4 tahun enggak kawin lagi menjanda seumur hidup betul makanya janda lebih banyak daripada duda kalau yang mati ibu-ibu bu-bu-bu dengerin istri kok mati seminggu aja suami kawin lagi sampai mertuanya bilang tunggu sampai kuburannya kering langsung ke toko elektronik beli hair dryer biar cepat kering masa Allah ada cerita istrinya mati suaminya itu enggak disolatkan malah dilangkai dilangkai ngapain karena saya boleh kawin lagi tapi syaratnya langkai dulu maka janda ibu pak pak dengerin pak 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 jangan sampai nyakiti hati wanita karena kalau wanita menangis high cost wanita kalau nangis air mata yang keluar merusak eyeliner eye shadow bedak undesan bulu mata semuanya kalau laki-laki nangis enggak ada biayanya betul itu sabun muka aja enggak pakai itu sabun mandi untuk muka untuk tangan untuk nyuci makanya warna kulitnya sama semuanya masa luar biasa dan sebaik-baik istri dengerin sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya karena istri zaman no lebih pinter menyenangkan suami orang daripada suami sendiri kalau mau keluar ketemu suami orang bandan sampai tiga jam kerudung aja dua belas meter puter sana puter sini naikkan lagi turunkan lagi naikkan turunkan dikumpulkan di tengah tapi melakukan sampah begitu kalau mau syuting begitu kalau mau ini tapi di rumah kadang-kadang darster seminggu digantung dipakai lagi gantung pakai lagi gantung pakai lagi darsternya satu penitinya lapan belahannya dari ketek sampai ujung ibu-ibu ibu kalau tidak pandai menghormat menservis suami suami ibu akan terlayani di luar di mal-mal itu wanita kutilang kurus tinggi langsing luar biasa kayak biula sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar menyamping kayak genong kayak buah pir tahu ya buah pir kecil-kecil terus besar terus wah harusnya yang indah itu kan gini ini enggak jadi pir benuh dibelikan kalung langsung hilang mana kalung beli nah ini tangguh kejepit leher sebaik-baik istri yang paling baik lapan kapan saya bicara khusus mengenai ketahanan rumah tangga satu jangan ada virok dua jangan sampai jangan ada divorce jangan ada perceraian di Indonesia ini setiap satu jam 68 orang bercerai setiap satu jam dua jangan ada perseringkuhan tiga jangan ada KTR dimulai dari handphone buk 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 dengerin nanti suami beres dilihat dari handphone kalau telepon misalnya misalnya namanya caca misalnya itu itu kalau telepon kontak yang keluar apa kalau namanya masih caca bebek yayang cinta mama bagus tapi kalau mama satu mama dua mama tiga apalagi namanya caca ditulis mabes polri maku primop kadip propam apalagi jelas namanya caca ditulisnya mak lampir mak lampir telepon ini sudah tanda tolong telepon muncul namanya disitu siapa ayo 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 jujur jujur ayo langsung di off sinyalnya dimatiin maka ketahanan rumah tangga itu jadi penting insyaallah kapan-kapan kalau diundang setuju gak kalau saya sebulan dua bulan tiga bulan lagi sini lagi bupati yang baik harus memperhatikan aspirasi nanti bicara kalau perlu pakai infocus pakai LCD nanti ada ini bagaimana mempertahankan ketahanan rumah tangga karir gaji sehebat apapun gak ada artinya kalau keluarga berantakan dimulai dari fungsi rumah rumah apa namanya oh alhamdulillah cuma nama aslinya kurang harusnya hane apa bebek masih lumayan kurang-kurang mesra ganti bebek atau hane apa say say itu kalau siang kalau malam sayton masalah baik bu kapan-kapan insyaallah kita sambung lagi mohon maaf sudah dua jam saya bicara ini kalau di TV sudah tanda tangan lima kali saya ini masalah luar biasa sudah saya rasa itu saja mudah-mudahan muktamar nanti sukses ikut andil untuk mencerdaskan bangsa memberikan pembaraan dan pencerahan mungkin ada sudah ya hujan ya hujan ya udah udah dua jam setengah baik baik mudah-mudahan Allah berikan keberkan kita hujan itu tanda berkah maka Allah berkai kita dan Alhamdulillah mudah-mudahan semuanya menjadi keluarga yang sakin sama daroma anaknya soleh dan soliha kendal di bawah Pak Diko mudah-mudahan kendal ini menjadi contoh bagaimana keluarga-keluarga yang baik tempat dimana dirahmati dan diberkai oleh Allah bila itofiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon berkenan kepada Bapak Ustaz untuk memimpin doa 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 itu gak masuk dalam kontrak kemarin tolong Pak Kiai yang hadir dari kemenak mohon maaf ngalap doa terus ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamtas Sakhirin Hamtas Naimin Hamtas Thakirin Hamtayu Afin Amah Hamkafi Masjidah Ya Rabbana Lakal Hamdu Walakas Sukru Kama yang bagi Lijalali Wajikal Karimu Admi Sultanik Allahumma Salli Ala Muhammad Sallatang Tujih Nabi Hamin Jamil Hwali Wal Afad Wadagdina Nabi Jamil Hajat Wadahru Nabi Hamin Jamin Sayyat Wadah Nabi Taklet Tarujan Wadubal Lihuna Sol Hayat Min Jamil Hrati Fil Hayat Ya Ba Dal Mahmat Inna Ka'ala Kulisa In Qadir Allahumma Fillana Dunubana Wali Walidina Waraham Huma Kama Rabbaya Anak Suhara Walid Jamil Muslimin Muslimmat Wal Muminin Wal Muminan Allahumma Rabbana Akbbal Mina Inna Ka'antas Sang Alim Watopal Aleyna Inna Ka'antat Tawa Burwahim Rabbana Adina Fit Dunia Sanah Fila Akhira Insya Tau Kina Adza Bandar Subhan Arwika Rob Al-Izati Am Yasuf Fuhun Wassalamun 'ala Musala Alhamdul Allah Alhamdul Alhamdul Alhamdul